Intro Halo luar, selamat datang di channel HeroMens Di video kali ini kita akan membahas tentang kustomisasi tema untuk semua HP Android lagi ya Dan di video kali ini juga gue mau kasih tau kepada kalian Kalau misalkan HP kalian itu Xiaomi Ada settingan khusus supaya HP kalian lebih indah dan lebih enak dilihat gitu Jadi untuk kustomisasi tema yang akan kita bahas disini adalah bentuknya kayak gini guys Jadi kalau misalkan kita lihat disini Suatu bentuknya itu mirip kayak honey ya Kayak lebah-lebah kayak gitu loh Kayak sarang lebah Ataupun kalau misalkan kalian punya fobia itu namanya tripopobia kalau gak salah ya Dan disini juga kalau misalkan kalian lihat ya Untuk iconnya ini, ini standar dari HP kalian masing-masing untuk bagian iconnya Karena kalau misalkan kalian pengen ngubah ke icon yang gue sebutin sekarang ini Atau yang gue pake ini Ini biasanya harus pake HP yang bisa ngubah iconnya Misalkan HP Xiaomi ataupun HP yang lainnya Yang bisa diatur iconnya di tema bawaan masing-masing ya Nah untuk khusus HP Xiaomi Gue pake disini untuk di bagian lock screennya itu kayak gini ya Dan untuk di bagian wallpapernya Ini ada 3 jenis wallpaper yang bisa kalian download disini Dan link downloadnya ada di bawah Sebentar lagi gue akan ajarin gimana cara downloadnya dan pilih wallpapernya Oke so tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya Oke sekarang kita udah ada di bagian meja tutorial lagi guys Dan yang pertama yang harus gue lakuin disini atau kita lakukan disini adalah Mendownload terlebih dahulu wallpaper yang udah disediain di bawah ya Nanti di kolom komentar itu ada wallpaper yang di link ini ya Jadi kalian tinggal ketik aja disini atau pencet aja linknya kayak gini Maka dia akan diarahin ke bagian chrome atau langsung ke web chromenya ya Nah setelah terbuka kayak gini Biasanya kalau misalkan langsung lewat link di komentar Itu diarahinnya ke bagian web bawaan dulu gitu Nah kalau misalkan kalian pengen buka di chrome Kalian tinggal ketik aja titik 3 disini Dan nanti ada tulisan buka chrome ya Nah karena disini gue udah kebuka langsung di chromenya Jadi gue langsung lanjutin aja proses downloadnya ya Nah setelah terbuka kayak gini disini bakal ada tulisan Saya bukan robot Kalian tinggal checklist aja disini Selanjutnya kalian pilih aja misalkan sepeda motor disini Gue udah pilih kayak gini doang Dan lanjutkan Oke setelah terchecklist kayak gini Kalian tinggal chat aja Klik here to continue Dan dia diarahin ke web baru Nah setelah di web baru kayak gini Kalian langsung kembali aja Maka dia akan diarahin ke web yang tadi Terus ada gate link disini Kita langsung pencet aja gate link Dia akan diarahin ke web baru lagi Dan kita langsung aja pencet kembali sekali lagi Maka dia akan diarahin ke bagian google drive Dan kalian tinggal pilih aja Wallpaper yang akan kita download Disini yang gue akan downloadnya itu yang ini ya Ada 3 jenis wallpaper Yang pertama adalah yang ini Yang ada aksen biru-birunya Yang kedua adalah ini Dan kita akan pakai yang kedua ini ya Gue langsung download aja disini Dan tunggu sebentar Maka dia akan langsung terdownload kayak gini guys Oke sekarang kita udah berhasil mendownload Di bagian wallpapernya Dan tahap kedua Yang harus kita lakukan adalah Mendownload aplikasi launchernya Dan aplikasi launcher yang akan kita download disini Bernama honey launcher ya Dan by the way Honey launcher ini adalah aplikasi yang masih akses awal Ataupun versi beta Jadi ini bener-bener baru banget Dan mungkin gak akan banyak yang pakai aplikasi atau tema kali ini ya Jadi kalau misalkan kalian suka banget yang unik Ini bakal cocok banget buat kalian So kalian tinggal langsung install aja Dan langsung terapkan disini Dan cara untuk memasangnya adalah Kita langsung pencet aja buka disini Maka dia akan diarahkan ke settingan launcher honeynya ya Disini kalau misalkan udah tertampil kayak gini Kita tinggal pencet aja next Kemudian disini ada dua pilihan Yang pertama dan yang kedua Kita akan ambil yang pertama Yang honeynya aja Kemudian kita pencet langsung next lagi Dan disini Pilih semua aplikasi kalian guys Semuanya aja Supaya nanti ketika scroll-scrollnya itu Bagus kelihatannya Sekarang gue pilih dulu semuanya Oke setelah terchecklist semuanya Kita langsung pencet aja next disini Oke setelah muncul kayak gini Ini adalah penjelasan bagaimana kita menggunakan launcher ini ya Disini ada tulisan how to use the launcher Jadi kita tinggal swap aja Dari bawah ke atas Dari atas ke bawah gitu Nanti bakal muncul menu yang banyak Dan kemudian di bawahnya ada long press NAPP Nanti kita langsung lanjutkan aja Atau praktekan aja langsung ya Kita pencet finish disini Nah jadi kalau misalkan kalian gak ngikutin video ini sampai selesai Mungkin tampilannya akan kayak gini ya Jadi kalau misalkan kalian pengen tampilannya kayak yang di awal trailer tadi Atau kayak gini Kalian harus ikutin video ini sampai selesai Supaya gak ada yang terlewat Dan supaya tampilannya sesuai apa yang kalian inginkan Oke tahap selanjutnya yang harus kita lakukan disini Dalam setting bagian ukuran icon Dan juga bagian jamnya Terserah kalian ya Kalau misalkan kalian suka jam kayak gini Berarti gak usah disetting Tapi kali ini gue akan pake jam yang warna hitam ya Disini adalah caranya kita langsung tekan aja di bagian jam kayak gini Kemudian kita atur ukurannya jadi seperti ini aja Di bagian ini ya Ukuran ini aja Kemudian ininya dipasangin ke 50 Ininya juga sama Disamain aja ke yang kanannya Selanjutnya gue langsung cek list aja Use dark widget Maka dia akan berubah jadi hitam kayak gini ya Dan untuk jam yang lainnya juga Dia bisa pilih-pilih kayak gini guys Jadi kalau misalkan kalian gak suka tipe jam kayak gini Bisa pake yang lain juga ya Tapi kali ini gue akan pake jam yang ini guys Oke sekarang kita udah berhasil mengubah di bagian jam Dan selanjutnya kita akan mengubah untuk di bagian iconnya Untuk caranya adalah Kalian tinggal tekan aja disini di bagian iconnya Kemudian kita langsung masuk aja ke bagian edit honey setting disini Dan kita langsung lanjut aja ke bagian temp disini Nah disini kita langsung atur aja untuk icon radiusnya ini Jadi kayak gini guys ya Kita atur dulu ukurannya Ukurannya yang gak akan gue pake adalah 1.05 Kemudian icon shadow nya gue kepasang aja kayak gini Tengah-tengah sama Dan untuk background opacity nya Kita kosongkan saja guys Dan untuk feature net nya Ini terserah kalian aja Mau pake apa enggak Kali ini gue akan pake setengahnya aja kayak gini Kita langsung kembali aja disini Dan lanjut ke bagian home screen setting guys Kalian tinggal langsung lanjut aja Pencet home screen setting disini Kemudian masuk ke bagian home layout Nah di bagian home layout disini Kita akan mengatur ukuran iconnya jadi lebih kecil lagi guys Caranya adalah ini ada tulisan 3 kolom dan 4 kolom Ini terserah kalian juga mau pake yang mana Kali ini gue akan pake yang 3 kolom aja Dan untuk ukuran icon size nya gue perkecil kayak gini Dan pandangannya seperti ini guys Nah jadi supaya lebih enak dipandang aja gitu ya Dan kali ini gue akan pake yang 8 sama 70 guys Atau 60 ya Kali ini gue pake 8 sama 70 Seperti ini aja Dan kita langsung kembali disini Dan langsung masuk ke bagian scroll animation Supaya kita langsung memasukkan animasinya sekaligus sekarang ya Supaya videonya gak terlalu panjang Kita langsung mencet aja scroll animation Dan aktifkan semua efeknya guys Dan untuk di bagian firsting efek Kita pake yang kayak gini aja nih Kita samain aja jadi 4 Kemudian ini 4 Bener dan ini jadi 4 juga Bentar dan ini jadi sejajarin aja yang sama bawah Dan untuk strength nya juga kita sejajarin lagi Kayak gini Dan selesai ya Untuk di bagian settingan ininya gue pake yang kayak gini aja Dan kita langsung cek aja untuk tampilan akhirnya seperti apa Nah jadinya kayak gini guys Untuk di bagian tampilan menu nya sekarang ya Jadi kalian bisa main-mainin kayak gini Dan menurut gue ini satisfying banget ya keliatannya Ya kalian bisa permainin mainin menu aja gitu Kayak bener kalo misalkan kalian bilang BBM sekarang Karena bulak balik menu gitu Jadi kalian bisa selesain satisfying kayak gini lah pokoknya ya Apalagi kalo misalkan layar kalian itu udah 120Hz Ataupun udah 90Hz Pasti rasanya bakal beda banget ya Kayak ginilah tuh Dan kalo misalkan kalian pengen menu yang biasa Kalian langsung scroll aja dari bawah Atau dari atas ke bawah kayak gini Maka dia akan muncul bagian aplikasi semuanya ya Oke lor Setelah kita berhasil mengubah di bagian jamnya Jadi warna putih kayak gini Kemudian udah berhasil mengubah di bagian animasinya Jadi seperti ini Selanjutnya adalah yang kita lakukan Mengubah di bagian wallpaper nya Jadi wallpaper yang udah kita download tadi ya Untuk caranya adalah Kalian tinggal langsung masuk aja ke bagian Film Manager masing-masing Dan disini kita langsung cari aja Ke bagian wallpaper yang udah kita download disini guys Dan ini dia wallpaper yang akan gue pake di video kali ini Yang desainnya itu kayak gini ya Ini sedikit gelap kayak gitu Mungkin di kamera bakal keliatan Disini kita langsung lanjut aja Pasang sebagai wallpaper utama guys Kita langsung terapkan aja Nah selesai sekarang udah berhasil diubah Di bagian wallpaper nya jadi kayak gini ya Jadi estetik dan elegan tentunya Dan tetap keliatan unik ya Selanjutnya bagi kalian semua Yang HP nya Xiaomi Ataupun HP yang bisa mengubah di bagian icon ya Ikutin cara gue disini ya Untuk caranya adalah Kalian langsung cari aja Aplikasi tema masing-masing Kali ini gue pake Xiaomi Jadi gue tinggal ketik aja disini Aplikasi tema Dan tinggal masuk aja Dan tema yang akan kita gunakan untuk bagian icon disini Adalah dengan nama Black White Man guys Jadi kalian download terlebih dahulu tema ini Black White Man Setelah kalian download Kalian langsung aja terapkan Untuk di bagian icon nya saja guys Kita langsung terapkan aja ya Oke guys Sekarang udah terubah semuanya Untuk di bagian icon nya disini Kalian bisa liat ya Jadi lebih enak diliat Dan tentunya cocok banget Buat HP kita yang suka dark Ataupun tema gelap Dan unik ya Jadi mungkin cukup selanjutnya aja Untuk video kali ini Kalau misalkan kalian punya saran lebih lanjut Untuk kedepannya Kalian langsung subscribe aja channel ini Dan komentar di bawah Kalau misalkan kalian punya saran ya Gue Harman See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax